Karena kebanyakan orang yang, aduh gak bisa minum kopi Mbak Elma lambungnya sakit Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya Terima kasih sudah datang mengunjungi ke warung aku, Warung Malaki Ya pada hari ini ada tamu langganan banget yang suka makan disini Kita langsung aja ya Mas John ini rajin banget dan sering banget datang ke warung aku dengan makanan yang itu-itu aja Seleranya Iya dan makanannya memang betul Biasanya kalau Mas John ini makan kesini, kalau gak so buntut itu rawon ya Mas Contoh disini aku biasa makan kayak ini sati marangi ya Marangi kalau gak so buntut, hampir semuanya ya kayaknya bukesan disini Cuma sekarang yang paling aku suka nih, aku kasih referensi Nasi rawon, kelamat hasil Dan yang lebih bersyukurnya lagi kebetulan kan Helmat Tiana ini wakil aku di Pak Bindo Jadi kita sanggup bicara santai, bicara organisasi, belakang kita waktu bicara syuting juga ada sih Buat tempatnya tuh nyaman dan bener-bener Susana rumah ya Susana ya, kemendial gitu ya Jadi Mas, minumnya mau apa nih? Aku tuh biasanya pengen hari ini es kopior Es kopior? Ya, aku sekarang lagi mau buat es kopior karena tadi ada yang order es kopior Jadi buatnya ini kelapa kopior ya, ini cukup 2 sendok aja Kopiornya, nah Kemudian dikasih es batu, mana es batunya? Sementara, ambil es batu dulu, kita akan kembali setelah berikutnya Ya, ini tadi salasinya, eh salasinya tadi es kopiornya ya Kemudian kita kasih es batu Salasinya, nah Udah, jadi deh es kopiornya Wohh Aduh, perasaannya nih Campur apa sih kamu, jadi anak begini? Pake hanti dong bikinnya Terus, jambut cantik lagi ya Itu kan namanya Malaki Namanya Malaki, jadi awalnya dulu Dulu awal sejarahnya Malaki ini Kita dulu mau makan madu Nah, jadi madu sidir Malaki yang langsung import dari Yaman Nah, suamiku kan konsumsi itu Terus dia minum kira-kira satu bulan Itu dia berasa banget manfaatnya Oh ada ya, manfaat besar Bugat, terus apa namanya Buat penyakit juga, kesehatan Kesehatan, kesehatan Akhirnya dia beli itu, merasa manfaatnya akhirnya Jadi reseller deh Wih, keren Akhirnya begitu kita sukses dalam madu Akhirnya kita lakukan Aku kan, aku mau dong bikin warung Karena pagi ini kan aku gak syuting ya mes ya Iya, iya Jadi gimana caranya bisa ada kesibukan Kesibukan ya Kesibukan yang bermanfaat lah ya Akhirnya udah, wah bikin apa ya Bikin spesial warung mbak Bali Oke, oke Nah, karena Alhamdulillah juga responnya baik Bikin ini, tiba-tiba teman-teman Mak, jangan bambi aja dong bosan Ya udahlah Makanya bikin raon Bikin sob buntut Bikin nasi cakalang Banyak deh Ya gara-gara bikin lah Terjadilah namanya menjadi warung Kopi Malanci Jadi di sini ada dua tempat Satu tempat ini memang ruangan yang berase Satu untuk orang yang suka ngopi Oke, oke Jadi ini spesial kopi yang memang asing dari Wonosobo Nah, apa namanya dan kopinya Ini aku sengaja pengen Gimana orang bisa mencintai kopi Tanpa kena lambung Oke Karena kebanyakan orang yang Aduh gak bisa minum kopi Mbak Elma Lambungnya sakit Aduh deg-degan atau gimana Jadi aku bikin kopi yang memang tidak Jadi kena lambung Jadi sebenarnya nih warung malaki ini Sejak kapan sih di dirinya? Jadi sejak Covid Sejak Covid Tepatnya bulan Agustus kemarin Jadi waktu pas Covid lagi bener-bener stuck Itu di bulan Maret Kan kita semua langsung PSBB tuh PSBB itu ya Ya kan gak ngapa-ngapain tuh mas Bayangin tuh Ancur semua Semua urusan tuh ancur Termasuk kantor suamiku juga Oh gitu ya Artinya tutup ya Dan syuting juga lagi gak ada kan Gak ada Bingung gak tuh Ya kan yang susunnya Sedangkan kehidupan tiap bulan selalu harus kulir ya Iya Sama dong saya Wah jadi ini sebenarnya musibah dunia ya Nasional ya Semua nasional maupun dunia Jadi memang Apa namanya Susah untuk semuanya lah Gitu ya Ya tapi kan yang namanya Kita harus berjuang Ya kan ya udahlah Agarnya Gue yang Agustus Gak bisa teknologi gini aja Gak bisa diim aja Ya udah kita harus buat sesuatu Gitu ya Nah yang pertama Karena kantornya tutup Jadi rumah ini adalah kantor logistik Oke oke Ya kantor logistik Tiba-tiba perusahaan tutup Ya kan Jadi kita manfaatkan kantor ini menjadi warung Oke Dan ini semuanya juga Kan kalo kita harus nyawa lagi kan uang lagi Biaga lagi Ya kan Terus semua juga perawatan yang ada disini juga Aku gak beli-beli Yang ada bekas kantor aja kita manfaatin Jadi manfaatin yang ada Gitu Jadi supaya tidak terlalu banyak luar biaya lah gitu Betul Rata-rata disini memang yang ininya bakmi Oh Bakmi nya ya Apa namanya bakmi yang kayak Bami ekte Kenapa bilang ekte Bami yang mati amat Abis Abis mau jual siapa lagi Siapa tau gak akan kasih laku G-O Yon Bami go Bami go Bami go Apa sih sebenarnya yang Apa bakmi ini bisa Para pengusaha itu Sebenernya makan Karakternya apa Jadi Kalau orang makan bakmi itu kan bakmi ayam Pasti rasanya bakmi ayam Ya kan Itu udah ada dimana lah bakmi Jadi aku bikin bakmi nya ini aroma wince Yang toppingnya ayam Gitu loh Jadi mau agak berbeda sedikit Gitu Jadi memang ala-ala Chinese Dari Kamu sayang sekarang Kalau datang tuh kalau ada ya Alhamdulillah Jadi dini Kan sebenernya banyak banget yang dipecat-pecatin ya Banyak banget kantor yang dipecat Terus gitu kantor-kantor yang butuh Karena aku banyak karyawan Jadi aku mikir mereka Bagaimana mereka bisa tetap Dan ada pemasukan lah Jadi aku hanya berpikir Yang penting mereka Bisa digaji Bisa digaji ya Jadi aku gak berpikir Untuk seri pengguna dulu Ada pengguna dulu ya Yang penting aku bagaimana Bisa mengganti mereka Bisa satu dakwah Hah? Dakwah ya Ibaratnya meronglah Jadi aku kebiasaan Bagaimana dikandang kondisi covid sekarang Masih bisa berbuat amal Insya Allah Kalau kita mikirin orang Kita akan dipikirin Allah Jadi Kita gak boleh takut sebagai orang Ibaratnya Ibaratnya Ini juga Aku juga dikasih jajan sama Allah Iya Sebagai aspek Sebagai teman Itu sahabat Ya Itu memang saya gak aneh ya Kalau hatinya Misalnya dari segi pribadinya Sering membantu teman Beliau itu kadang-kadang Respon Respon positif Artinya gini Kalau ada orang susah Itu sifatnya Itu sifatnya Itu sifatnya Nah disitu lah yang saya lihat Bahwa Seorang sahabat saya Yang saya anggap kerjaan Di organisasi sebagai waktu saya Saya tahu banget Sifat-sifat pribadinya Memang Mudah membantu Orang Apalagi menyakut Begawainya Alhamdulillah Makasih ya Udah tahu tentang Pak Rumah Laki Makasih juga Pak Sion Udah sering datang ke sini Pokoknya Aku nyaranin pada teman-teman Tempatnya enak Nyaman Dan bisa karaoke Yang paling penting itu Dan bisa Opi-nopi Dan yang menyajikan Ibu langsung Iya Karena setiap hari saya ada di sini Dari Senin sampai Sabtu Lipur-lipur lah ya Kita jalan-jalan dong Iya bener-bener Dari jam 10 pagi Sampai jam 8 malam Aku adir menemani Anda Setiap hari Alamatnya jalan jam 2 Nomor B 4 Cilandakbarat Terima kasih Terima kasih Laman Sampai 4 Nickelodeon Sampai 5 Dan Sampai 5 Reichげ Iroh Sit